Di hari kiamat nanti, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim akan bersanding bersebelahan dengan arsi atau singgah sana Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad bersabda, Ketahuilah bahwa mimbar Nabi Ibrahim berada di sebelah kanan arsi, dan mimbarku di sebelah kirinya arsinya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah engkau lebih utama daripada Nabi Ibrahim, kenapa engkau ditempatkan di sebelah kiri, sedangkan Nabi Ibrahim di sebelah kanan? Dan, Rasulullah menjawab, jalan ke surga berada di sebelah kanan, sedangkan jalan menuju neraka di sebelah kiri, Aku berada di sebelah kiri supaya aku bisa melihat umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka, dan kemudian aku berikan syafaat kepadanya ketika aku berada di mimbarku. Ali bin Abi Talib menerangkan, bahwa barang yang disedekahkan apabila telah lepas dari tangan sang pemberi sedekah, Ketika akan diterima oleh tangan yang menerimanya, ia akan mengucapkan lima kalimat. Satu, aku adalah barang yang kecil dan sedikit nilainya. Sekarang engkau telah membesarkan aku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, aku awalnya adalah barang yang sedikit tak begitu bernilai. Sekarang karenamu aku telah jadi bernilai banyak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga, pada awalnya aku adalah musuhmu. Sekarang aku telah menjadi sahabat karibmu. Empat, semula aku adalah barang yang mudah rusak. Tapi sekarang karenamu aku menjadi barang yang abadi. Lima dulu akulah yang engkau jaga dari para pencuri. Sekarang engkau akan aku jaga dari siksa api neraka, dan siksa kesusahan dan kesedihan.